selamat menikmati jadi ini tokoh yang terkenal dengan teori simulakra sang buddhiyat awalnya seorang maksis meskipun pada akhirnya melahirkan kritik maksisme pengaluh dari maks, sebenarnya dia setuju maks cuma katanya buddhiyat maks untuk hari ini tidak relevan lagi di zamannya mereka yang menguasai zaman adalah yang memegang kunci-kunci produksi orang yang punya modal orang kaya lah gampang-gampangnya itu tapi hari ini bukan produksi yang penting tapi konsumsi tidak ada gunanya di masyarakat hari ini duitmu banyak luar biasa tapi konsumsimu biasa-biasa meskipun duitmu miliaran tapi kemana-mana kamu pakai sepeda hondel kemudian bajunya jelek kemudian tidak ada barang-barangmu yang bermerek tidak ada, itu tidak dianggap meskipun kamu tidak punya uang tapi konsumsimu Samsung S6 sekarang baru keluar Samsung S6 terus tasnya saja Hermes terus jeansnya saja tidak mau yang kelas-kelas obralan Rp150.000 ke bawah harus yang kelas-kelas itu kamu dianggap in hari ini wah itu loh mobil saja Lamborghini misalnya entah itu hasil utang apa hasil dikasih tapi begitu mobilmu Lamborghini statusmu naik melejit luar biasa kamu ngobrol sama temenmu kok tiba-tiba HPmu mau keluarin wah iPhone terbaru nah itu kan temenmu kan langsung wah kelas tinggi rupanya dia kan gitu kamu anggapnya ini kelompok elit misalnya itu konsumsi jadi apa yang kamu konsumsi kalau kamu kelasnya cuma angkringan ah tidak level meskipun sama-sama ayam goreng ya coba lah KFG Texas California itu baru kelas kalau kamu di warung ST 1500 saya begitu masuk ke restoran iced tea oh itu sudah 15.000 ya kan hot tea itu kalau kamu ke KFG hot tea itu 15.000 kalau kamu diangkringan teh hangat itu saya memangatus podo bahannya sama isinya sama jadi konsumsi sekarang yang menentukan hari ini bukan lagi produksi kaya luar biasa tapi yang dikonsumsi tidak luar biasa tidak dianggap jadi dari mode produksi menjadi mode konsumsi harusnya katanya Brodiat manusia itu subyek kemudian yang di luar dirinya itu obyek yang dia setir dia kontrol kan logika gampangnya gitu tapi sekarang tidak kayak gitu sistemnya bukan subyek obyek tapi sistem obyek kamu jadi obyek ya yang lain ya obyek juga kamu jadi obyek mode obyek fashion obyek yang di luar dirimu kamu kan manut katut tenggelam dalam realitas kamu kan jadi obyek oleh realitas sekelilingmu yang disebut mode yang disebut gaya yang disebut trend itu kan berarti kita jadi obyek tapi juga kita kan mengobyekkan sesuatu jadi sistem yang saling mengobyekkan itu yang kalau di Brodiat disebut obyek obyek individualitas hilang mana ada individualitas kalau kita jadi obyek itu yang terjadi hari ini jadi emak tidak salah sih karena ekonomi itu memang penting apa-apa kuncinya di ekonomi tapi ekonomi bukan pada produksinya hari ini tapi pada konsumsinya jadi konsumsi menentukan status aku mengkonsumsi maka aku ada itu prinsipnya jadi eksistensimu ditentukan oleh apa yang kamu konsumsi itu yang dilihat oleh yang bodiat hari ini dilanjutkan akhirnya apa yang terjadi manipulasi tanda ini yang kritik pada strukturalisme strukturalisme itu kan ada tanda ada penanda ada petanda misalnya tanda cinta itu penandanya apa gambar hati terus maknanya adalah jatuh cinta kan gitu itu struktur selama ini begitu tapi hari ini tanda itu sifatnya manipulatif kadang-kadang penanda lebih penting sebagai daripada petanda jadi contohnya ini kayak tadi kita contohkan gambar hati yang pohon waru itu maknanya kan cinta kadang-kadang orang hari ini lebih penting warunya ini daripada cintanya bahwa kamu apa apel bahwa kamu mention di facebook bahwa kamu twitter mengucapkan selamat malam ini kan penanda dari satu petanda bahwa kamu cinta padanya tapi kadang-kadang kebalik logikanya penandanya mention di facebooknya say hello-nya antarjemputnya dianggap yang esensial sementara cintanya yang itu justru makna dianggap yang pinggir yang artifisial yang tidak penting twitter itu simbol apa facebook itu simbol apa mention like itu simbol apa kadang-kadang simbol ini lebih penting daripada maknanya dalam hidup kita sering terjadi yang semacam itu isi pesan dikalahkan oleh kemasannya kamu lebih mementingkan nilai mau A dibandingkan penguasaanmu terhadap ilmunya padahal A, B, C, D itu kan simbol dari penguasaanmu terhadap ilmu itu harusnya kalau dapat nilai jelek kamu bukan marah-marah tapi aku harus belajar lagi berarti belum sampai ilmunya kan gitu kalau dapat nilai bagus kamu harus ragu-ragu sebenarnya opo iya sih aku sudah sampai level A ilmu ini karena itu simbol tapi kan kamu sering dipermainkan oleh makhluk yang namanya simbol ini oleh penanda dan itulah yang jadi sumber masalah ada manipulasi tanda jadi struktur itu tidak selugu yang kamu kira struktur itu kan selalu bermain dengan simbol simbol tapi simbol pada akhirnya sifatnya manipulatif orang kehilangan makna hanya berpegang pada simbol oh itu kalau kamu seret logika kayak gini kerana agama banyak ya kan bagaimana orang tertipu oleh kemasan melupakan isi kemasan itu memang menggambarkan isi tapi kemasan tapi kemasan bukan isi kemasan hanya penanda jadi hari ini peradaban kita peradaban konsumsi dan ternyata konsumsi itu tidak karena kita butuh tapi kenapa karena kita ingin simbolnya jadi yang diince ternyata hanya simbolnya terus dari situlah nanti lahir dunia simulatif ternyata kita hidup di dunia yang tidak sejati tidak asli namanya simulakra simulakra itu bisa didefinisikan antara lain tiga itu oh dua yang terakhir contohnya yang pertama konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial yang kedua sebentuk instrumen yang mampu merubah hal yang bersuat abstrak menjadi konkret atau konkret menjadi abstrak contoh instrumennya tv komputer majalah lukisan itu kan barang yang tv itu kan isinya barang konkret tapi terus jadi gambar itu kan dari konkret jadi abstrak internet juga begitu surat kabar juga begitu majalah juga begitu nah simulakra nya dimana yang ada di tv di internet di majalah itu kan sebenarnya mewakili realitas dia cuma wakilnya realitas tapi pada akhirnya yang sebenarnya cuma wakil itu kamu anggap itulah yang beneran itulah realitas yang sejati itu yang disebut simulakra bayangkanmu di irak sekarang kayak gimana situasinya irak itu isi ini perang mbak sebentar-sebentar ada bom terus orang disana pokoknya bayangkanmu gak ada kan orang nyantai-nyantai nongkrong kayak gini gak ada orang makan di warung gak ada pokoknya isi ini perang terus rame balik-balik ada tembakan kenapa kamu mempersepsikan kayak gitu karena di tv di koran di majalah tiap hari munculnya itu nah apa sih hari ini yang terjadi hidup sih memang ada simulakranya tapi apa yang bikin Brodiat serius membahas simulakr hari ini katanya Brodiat simulakr hari ini itu nyetir manusia menjebak manusia untuk menganggap bahwa yang simulakr itulah yang nyata sebenarnya kamu sadar bahwa itu simulakr tapi realitas hari ini mengulang-ulang itu memodifikasi itu menstruktur itu sehingga kita lama-lama menganggap itu nyata itu realitas simulakr dan yang kedua bikin orang tidak bisa hidup tanpa simulakr bisa gak kamu bayangkan hidup tanpa tv hari ini tanpa internet tanpa radio tanpa apalagi yang kamu tiap hari hp tanpa gak bisa kan jangan kan itu orang listrik mati aja kan kamu judok luar biasa jadi dunia kita gak bisa ternyata lepas dari yang tidak sejati dari yang artifisial kenapa karena memang rancangannya seperti itu oke dan kita gak sadar itu yang kedanggalan yang ditemukan oleh siang brudiat dalam kehidupan manusia hari ini itu simulakr oke nah cirinya simulakr itu apa hiperrealitas jadi realitas yang hiper hiper itu kan apa hiper itu kalau orang hiperaktif itu kan aktif tapi kebablasan terlalu aktif kan yang hipersek itu senengsek tapi mbablas tiap hari mikirnya itu yang dihanuin itu itu kan hiper namanya hiperrealitas juga berarti janya sudah ya itu realitas tapi mbak lewati lebih dari realitas gak sekedar realitas melampaui kenyataan jadi itu yang disebut kebohongan yang dibawa oleh simulakr itu hiperrealitas jadi opo iyo sampai segitunya karena apa karena dia melampaui realitas ya disitu kalau contoh sebenarnya dari prodiat cuma tak ambil yang bau Indonesia misalnya orang iklan parfum terus habis pakai itu kan wah cewek-cewek ikut semua itu kan kamu kan ketipu luar biasa itu kan opo iyo gara-gara parfum seandainya wangi pun gak sampai segitunya kan tapi dicitrakan kayak gitu dan kamu percaya oh itu harus dibeli itu besok parfum itu jane-jane kamu merasa gak mungkin lah kamu pakai parfum itu dipakai tapi kan kamu percaya dengan pesannya bahwa pakai lah itu nanti banyak orang tertarik atau iklan multivitamin minumlah apa itu yang bikin pinter itu sirip profit kamu akan pinter kamu bisa pinter-pinter hubungan neopo tapi kan kamu percaya dengan itu itulah hiperrealitas jadi realitas palsu yang ditawarkan yang sebenarnya itu di luar kenyataan tapi kamu anggap itu nyata itu contoh-contoh yang paling gampang yang lembut gak terasa banyak yang kamu pakai jadi sebenarnya itu gak nyata tapi kamu anggap itu nyata oke nah dilanjutkan kalau dalam sejarah katanya bodhiyat simulakra realitas tidak nyata itu ya sudah ada sejak dulu cuma hari ini aja cara menyikapinya yang berbeda kalau dulu simbol-simbol yang tidak nyata simbol-simbol yang dibikin di dunia sosial itu ya dibikin sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing sesuai dengan status sosial sesuai dengan kedudukannya misalnya oh kalau kiai pakai serban pakai jubah wong kiai kalau hari ini kan gak sopowai yang penting kalau pengen dilihat sebagai ustad pengen dengan ustad pakai jubah pakai serban dan orang percaya kenapa karena hari ini cara menyikapi simbolnya berbeda kalau dulu tidak sesuai fungsinya jadi simbolnya masih menggambarkan realitas terus begitu masuk era modern mulai muncul simbol-simbol imitasi cuma imitasi yang sifatnya alami jadi niru yang asli jadi bikin tiruan-tiruan itulah nanti melahirkan sain niru apa binatang apa itu yang terus melahirkan ide jadi helikopter itu kan tiruan niru niru kata apa-apa terus jadilah kapal ambibi itu kan tiruan meniru realitas itu era modern awal lahirnya sains terus era revolusi industri tidak cuma imitasi tapi juga repetisi reproduksi direpro sebanyak-banyaknya itu era kenapa untuk kepentingan dagang dijual jadi kalau tadi mengimitasi burung kemudian jadi pesawat nah sekarang pesawatnya ini diduplikasi sebanyak mungkin untuk jualan pesawat nah itu era kedua dari simulakra second order of simulakra dan pada akhirnya era masa kini kalau di era masa kini orang sudah melepaskan diri dari bentuknya yang asli nanti kita lihat itulah nanti yang disebut hiperrealitas kalau yang sebelumnya yang duplikasi yang imitasi itu kan orang oh ini ada simbolnya oh ini ada gambarannya oh ini ada representasinya tapi yang simulakra hari ini itu tidak ada tidak ada tandingannya tidak ada padanannya prosesnya seperti ini nanti dari klasik sampai hari ini dari realitas asli jadi realitas palsu jadi sesuatu itu imitasi paling awal itu merefleksikan realitas nah terus yang kedua membelokkan yang ketiga realitasnya hilang yang keempat dia jadi realitas yang sama sekali baru contohnya disneyland ini contoh asli dari budiat disneyland itu itu jenis hiperrealitas dia based on reality disneyland itu kan dasarnya realitas ada kastil ada itu kan barang-barang kuil kastil ada orang ada kesenangan ada itu kan dari realitas kemudian dia direpro jadi direpro itu pokoknya diproduksi ulang digabung-gabung diimajinasi sebanyak mungkin sehingga lahirlah realitas baru namanya disneyland tapi realitas baru kayak disneyland ini tidak ada di dunia nyata adanya hanya di disneyland itu dan lahirlah dia jadi realitas yang ya gak ada padanannya meskipun awalnya dia niru dari realitas yang sejati tapi sekarang kamu nyari di biasa-biasa dimana ada disneyland ya di disneyland itu di luar itu gak ada contoh lagi ini yang dicontohkan budiat film kartun ya kan realitas aslinya kan itu kicang yang tutul tapi terus dibikin manifestasinya dibikin imitasinya kartun namanya Bambi tapi pada akhirnya kartun Bambi itu begitu lihat kartun Bambi orang gak lari ke rusak tutul tapi dia sendiri Doraemon itu kan yang dirujuk kucing ya kan tapi lihat Doraemon kan kamu melihat dia realitas sendiri yang namanya Doraemon sudah gak ada hubungannya dengan kucing yang ada di rumahmu dengan kucing yang tiap hari makan ikan asin gak ada hubungannya dengan kucing yang berkeliaran di jalan-jalan tapi dia ya realitas sendiri namanya Doraemon itulah hiperrealitas termasuk Indonesia Lawyers Club Indonesia Lawak Club Indonesia itu kan semua ya tulangan kabung itu kerjaannya TV tapi kan kamu anggap itu sejati itu pak itu nyata padahal apa iya oke nah sekarang kita mulai masuk ke dampaknya terus kalau ternyata memang sekeliling kita itu hiperrealitas sekeliling kita itu realitas palsu yang namanya simulakra yang terjadi apa yang pertama kita tidak mengkonsumsi fungsi dan kebutuhan tapi kita mengkonsumsi simbol kita mengkonsumsi gaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati